Intro Halo Hellcast Bertemu lagi dengan saya Bobi Kul Yang untuk kedua kalinya menjadi host pada kali ini Dan Kali ini saya akan ditemani Sama teman saya, kawan saya Wis Tawan Halo Kok jadi gini Rasanya senang ya balik di Hellcast ya Kali ini bintang tamunya siapa nih? Kenalin bintang tamunya Mungkin ada yang kenal Atau ada yang belum kenal sama sekali Dan kenapa kita mengundang beliau Halo saya Kristia Ini pertama kali nih Hellcast nih Bintang tamunya cewek Ya gak sih Tia Ini udah pertama kalinya Pertama kali Hellcast mengundang cewek Ya ini Mbak Tia Terima kasih Panggilnya apa sih Mbak Tia atau Cetia atau apa nih? Boleh Cetia Boleh Mbak Kita panggil Tia aja ya Tia Halo Tia apa kabar Tia? Baik Thank you ya Sehat ya sehat Sehat Sudah diundang kesini terima kasih banyak Jujur saya masih nervous loh ini Tenang-tenang Aku juga Soalnya kan kemarin saya sempat jadi hostnya interview lolot Jadi kemarin tuh bener-bener suasana itu seperti bener-bener pecah gitu Tapi kali ini harus lebih santai lagi karena kemarin tuh kebanyakan ketawa Jadi sekarang Anda akan mendapatkan informasi yang banyak dari bintang tamu hari ini Mungkin setuju ya podcast itu gunanya kan edukasi juga Betul Edukasi Inspiring Pokoknya kita undang teman-teman atau siapapun yang mungkin bisa inspire teman-teman di luar situ Karena itu poinnya Iya betul sekali Tapi ketawa-ketawa juga gak apa-apa Sambil ketawa-ketawa ya Sambil ketawa-ketawa kita Inspiring dengan ketawa-ketawa Hell Hellcast Harus mencekam Mencekam dan ini Mungkin pertama kali kita tanya Ini Tiani siapa sih? Ya Bob ya? Iya mas Coba kita tanya Siapa sih? Siapa sih Tiani dari mana sih? Kayak nowhere Mungkin ada ya teman-teman yang udah tau denger kebon vintage car ya kemarin Iya betul Aduh tuh tempat heboh banget Berisik banget gitu loh tempatnya Berisik ya Banyak kegiatan Banyak apa Ternyata beliau ini Tokoh di belakangnya gitu loh Iya betul Kalau saya sendiri Ketika pertama kali ke kebon vintage Itu sesuatu yang saya tidak percaya Apa sesuatu yang saya lihat dan saya tidak percaya Kenapa? Apa aja ada disana Apa aja Apa Aktifitas-aktifitas disana Waktu itu saya gak percaya Bahwa disana ada sesuatu yang sangat luar biasa Iya wow Seperti itu Dan kali ini Kita akan Mengupas Mengupas tuntas Mungkin pertama kali Mungkin Belum banyak teman-teman juga yang kenal ya Kristia Atau Tia ini siapa sih? Dari mana sih Tia? Like From nowhere dateng tiba-tiba Wih bikin rusuhan gitu loh Iya Dan bisa mengajak musisi-musisi Bali untuk berkumpul disitu Betul Mungkin Aku bikin rusuhan Mungkin dikenalin dulu Tia ini backgroundnya apa sih? Sekolah apa sih dulu Tia? Aku ya teman-teman Perkenalkan saya Kristia Jadi saya tuh sebenernya Udah di Bali lama dulu Saya anak Jakarta Saya lahir di Jakarta Aku pindah ke Bali Udah 21 tahun lalu Oke Aku sebenernya Papaku kan memang Pak Yos Udah bergerak di bidang entertainment udah lama Oke Oh ini anaknya Pak Yos? Iya Oh Pak Yos Pura-pura kata Oke oke Anyway ya Terus abis itu Aku Sekolah di Bali Terus aku Sekolah psikologi Sebenernya Oke Karena memang dulu pengennya jadi dokter Pengen jadi Sikiater lah sebenernya Oke Terus karena Pulang ke Bali Terus mulai Bantu Papa di bidang rental Sound system Lighting Dan lain-lain Itu jadi Kecempung lah Di bidang entertainment Itu setelah Tamat kuliah atau tamat usia Mbak? Tamat kuliah Oh tamat kuliah Sebenernya udah hampir 10 tahun ya Hmm 10 tahun Oke Mungkin juga Kita perlu refresh ya Ya ini Anaknya Joss Darmawan Atau kita kenal Om Yos atau Pak Yos Oke ya Pak Yos tuh siapa sih? Nah Pak Yos tuh Mungkin salah satu juga Yang dekat dengan Sina musik Di Bali ya Terutama underground Sekitar Kurang lebih 20 tahun yang lalu ya Mas ya Ya betul Ketika Indie musik Underground musik di Bali Lagi hangat-hangatnya Nah beliau banyak Banyak sekali terlibat di Event-event musik Waktu itu gitu loh Karena beliau Berkecimpung di bidang sound system Ya betul Nah jadi Salah satunya SID juga sering Pakai sound soundnya SID Nah Pak Yos mungkin gak jauh Gak jauh dari Keterlibatannya Terhadap SID ya Iya betul Dulu sering sekali Ngeliat Pak Yos Itu ketika ada acara-acara SID Manggung Dan waktu itu Pak Yos Sering nenteng-nenteng Anaknya yang masih kecil Dulu aku masih gak ngerti Om Bovi itu siapa ya Ini dia Ini dia ternyata Sekarang sudah bertumbuh dewasa Jadi dunia event itu Mungkin dekat ya Dengan dia Mungkin salah satunya Karena itu Ya tidak Tidak lepas dari Keterlibatan Pak Yos ya Mungkin karena Beliau jauh sekali Ini mungkin Banyak yang tau Cuma ya Tidak secara langsung Pak Yos itu banyak sekali terlibat di Sina Musik Bali Banyak yang tau kok Termasuk Pas Bobi juga tau banget Pak Yos Siapa yang inget Cafe Klasik Klasik Cafe Klasik Cafe Siapa yang pernah manggung disana Banyak Pasti Seling main-main juga kesana Oh itu juga pernah Itu tempatnya di Bypass ya Itu Cafe Layang Kita pernah Press Conference Jadi memang dari aku Kecil tuh Aku mungkin sudah Deket sama Circle kalian Tapi Belum nyambung kan Aku masih Kecil aku masih gak ngerti Apa sih Apa Aktifitas papa Dengan band-band ini Dengan musik Dengan eventnya dia Kita sibuk sekolah Jadi Dari dulu mungkin Dari kecil Aku ulang tahun Misalnya Pasti teman-teman Kita juga nih yang manggung Kayak kalian Terus Dulu konser pertama Aku aja tuh sebenernya SID My first concert ever Was SID Di Art Center Woy Waktu belum Waktu belum roboh Temo Iya Hampir roboh Waktu itu Waktu umur berapa Atau kelas berapa Mungkin aku umur 13 tahun 13 tahun Jadi waktu itu Papa Sempet kan bilang Itu ada konser Band keren Namanya SID Terkenal Superman Is Dead Gitu kan Terus aku dianterin deh Sama supir Terus Yaudah Papa mungkin kerja Semua di FOH Akulah sendiri Ditemenin Waktu itu Terus Aku inget sekali Konser itu Rame banget Mungkin ribuan orang Di Art Center Terus Orang-orang pada Ada yang naik di Rijing Terus Aku sampai Wih ini rock star Keren banget Dia waktu itu pogong Aku pengennya ikut Pogo sebenernya Tapi aku kejepit-jepit Gitu ya Di dalam situ Cuman kayak Wah ini Apa My first rock concert Ever Apalagi kan Zaman-zaman itu Itu lagi Bener-bener rame-ramenya Bener-bener Gimana lagu Pang rock Yang bener-bener Rusuh Bisa dibilang Kayak rusuh Yang sangat Emosionalnya Sangat tinggi Banget Penonton-penontonnya Dia yang Tianya itu Berada di dalamnya Ternyata ada di situ Jadi aku sebenarnya Sudah Sudah Ada di bayang-bayang itu Di bayang-bayang kalian Sebenarnya Sudah dekat dengan Dunia itulah Waktu itu ya Tapi belum Belum ngerti lah Sama sekali Belum Jadi Waktu itu memang aku Mungkin dulu belum ada Ketar-tarikan Masuk di bina Karena itu papa aja Masih ya Karena gue papa Terus lanjut Waktu itu Tia sekolah Berarti kan Ilang berarti Ya udahlah Aku sekolah Aku sekolah Ke Singapura Waktu itu Aku memang Dulu cita-citanya Jadi sekolah Jadi aku Nggak ada kebayang Mau handle event ya Nggak ada Nah terus Tia balik Berarti Tia disini Ternyata tadi Ceritanya di handover Event gitu Sama Iya Klinis Cuman Memang mimpiku tuh Pengen jadi Sekiater kan Akhirnya Nggak jadi Karena Udah Keterlanjutan Disini Kayak ketagihan Juga kerja Akhirnya Susah dilepas Aku Diver-diver Terus Inteknya Di Belanda Akhirnya udah Dua tahun Tiga tahun Lama-lama Udah hampir Sepuluh tahun Sekarang bantuin Oh jadi Kecembung Kecembung Dan susah keluar Tapi eventnya itu Lebih ke mungkin Apa model Bukan konser Berarti Bukan Istilahnya Nggak menyentuh Sena lokal Waktu itu Karena Mungkin Nggak ada yang tau Tia nih Selama Ternyata Tia nih orang event Tapi Nggak ada yang tau Berarti eventnya Tia nih Dimana nih event Di Nusado Oh bukan di art center Lagi Udah beda kelas Udah beda kelas Maksudnya Kita mungkin Nggak langsung Bersentuhan Secara direct ya Mungkin ya Kita Bali kan kecil Kita semua pasti Udah kenal Satu sama lain Tapi Pada waktu itu Mulai kebanyakan kan Conference Terus Di bidang mais lah Wedding Konser-konser Juga kan Jadi Kebanyakan Terlalu Ribet Handling Klien Misalnya dari luar negeri Terus Nggak Sempet Maksudnya Untuk kenal Lebih jauh Di Scena lokal Kayak waktunya aja Sebenernya nggak ada Nggak ketemu Gitu loh Berarti Karena itu Dia ngumpet disitu Iya Sibu Terlalu sibuk Sibu Nyeri duit Beda Sangat jauh Beda Beda ini Karena Mungkin Itu bisa kita Menarik benang merah juga Event itu Ternyata Nggak sesempit itu Gitu loh Di Bali Bukan itu Itu aja Karena Bali itu Destinasi Turis Dan Mais ya Selama ini mungkin Banyak 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 disitu Yang nggak kelihatan Ternyata ada event Tidak cuma konser Musik Konser Yang seperti biasanya Kita lihat Jadi kita lihat Yang kita tahu Cuma Event Disponsori Rokok Event Kita taunya itu Jadi Ternyata Di Apa Di 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 Bali Apa Di Bali itu banyak Oh di Bali Makanya ternyata ada banyak juga Event-event yang lain Yang Yang Tia lakukan Sampai kita nggak ketemu dia nih Kemana aja nih Tapi Dan kita juga baru Sibu Tapi sebenarnya Yang kayak gue bilang itu benar Jadi Mungkin ini buat Orang yang mungkin Yang nggak di bidang event ya Tapi di Bali itu gudangnya loh Maksudnya Orang-orang luar itu Bikin acara disini Maksudnya Perputaran ekonomi dari situ Kenceng sekali Dari Tourism Industry ya Jadi Kadang-kadang kita pun sampai Kaget Untuk Handle-handle event Dari luar Karena Apa ya Bintang tamunya Kadang-kadang kita sampai Surprise Kayak waktu itu Bahkan 2019 Apa 2018 ya Sebelum pandemi Terakhir Itu ada Acara konferensinya IBM Ternyata Bintang tamunya dong Alicia Keys Di Bali Waktu itu di Di Nusa Dua Di BNDCC Tapi itu event private Karena private Jadi nggak ada Publicity Jadi Nggak ada Dan Dan Dia sangat surprise Kali ngeliat Apa Event yang ada Yang kalian bikin Gitu Iya jadi Orang luar negeri pun Mungkin Waktu ke Bali Atau ke Indonesia Mereka surprise Sebenernya Tenaga kerja Terus Barang-barang Di Indonesia Tuh Nggak kalah Bagus Ada standar Jadi representatif Untuk standar mereka Jadi Kita kan Nggak bisa memungkiri nih Kayak Sekelas Artis Atau penyanyi Pelaku seni Tingkat dunia Datang misalnya ke Bali Dan Hardy harus kan Datang ke Bali nih Jadi dia mikirnya Di Bali itu apa sih Gitu loh Nggak ada mungkin Aku nggak bisa nih Misalnya gitarku Seperti ini alatku Nggak ada di Bali nih Tapi Dengan Terbukanya Seperti ini Jadi orang tahu Oh di Bali itu Ada penyedia juga Ada Ada SDM juga Yang representatif Bisa Bisa memenuhi Standar mereka gitu Nah itu juga perlu nih Mungkin Tia udah bisa Membuka jalan itu kan Untuk Mata internasional Apalagi sudah memiliki Fasilitas-fasilitas Untuk menunjang Acara mereka Dengan kelasnya Yang nggak 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 Ece-ece lah Maksudnya Semuanya tuh yang Premium lah Istilahnya gitu Yang masuk Standar mereka lah Sebenarnya ya kita Bersyukur juga ya Dapat kesempatan Itu lah Cuman mungkin ya kita Kadang banyak pengalaman Kukerja Disini Di bidang event Orang-orang tuh Banyak salah persepsi Sama Indonesia Sebenernya Seperti apa Contohnya Third world country Kan Kita nih Pokoknya kayak Miskin Nggak ada Nggak pernah Kerja di event Yang internasional Nggak profesional Atau Intinya Dipikir Manpower kita Nggak experience Tapi ternyata Di Jakarta Di Surabaya Di Bali Dan seluruh Indonesia Tuh banyak banget Yang udah jago-jago Di bidang event Memang Tenaga lokal tuh Mestinya Lebih Apa ya Di appreciate lah Ya karena mungkin Kayak Mungkin saya bilang tadi Mungkin agak Underestimate ya Karena Indonesia Third world country Jadi Padahal band bagus Banyak tuh Ini kayak Mas Bobi Udah main keliling dunia Makanya Exactly Ya kan Maksudnya itu Standar internasional Ya mungkin itu juga Harus lebih Digaungkan gitu loh Indonesia itu Dari mungkin Dari pelaku seninya sendiri Pelaku industri eventnya Itu bener-bener Representatif Itu ya Bener gak ada ya Betul Jadi dari Apa pelaku-pelaku seni Yang diajak Di event-event Internasional di Bali Gitu aja Sampai mungkin Pendatangnya tuh Pada surprise gitu ya Mungkin Seninnya Indonesia Itu justru Nggak main-main gitu loh Betul Betul Apalagi banyaknya Apa Budaya Tradisi Dan Banyak sekali Kayak semacam Tarian-tarian Atau apa yang kita miliki Itu banyak sekali Yang tidak mereka miliki Budaya-budaya Seperti itu Mungkin dengan banyaknya Event seperti itu Orang lebih banyak tau lah Gitu kan Mungkin khususnya Sekarang karena Tia Berkecimpung di bidang event Ternyata ini loh Teman-teman Nggak cuma Tia ya Berarti yang lain-lain Juga banyak ya Kayak Event organizer Yang Internasional Klas internasional Banyak berarti Sebenarnya di Bali Banyak banget Gitu Ya jadi so far Senang nggak Tia Kerja di event ya Senang lah Kalau nggak aku udah nggak disini kali Kok nggak jadi model aja Aku nggak cocok jadi model Ntar malah Orangnya diatur-atur lagi Kan Kayaknya Kayak aneh gitu Karena orang lihat di lapangan itu Dia Cacik-cacik Cacik-cacik Gitu Ini ngapain Ini Kayak mematahkan Ini loh Kayak mematahkan teori Orang di belakang event Gue mana Emangnya Berarti Tia jelek Artinya Tia ini Mematahkan teori itu loh Iya betul Jadi orang Dipikir orang yang Kestrikaan Modern bandir Siapa sih ini orang Itu candaan Itu loh Orang-orang yang bilang Iya betul Pantes kamu kerja di belakang panggung Baji jelek Makanya aku nggak pernah kelihatan Karena aku di belakang panggung terus Maksudnya kita selalu di belakang Tia kenapa Di model Kenapa harus di belakang panggung Iya Sementara kesempatan untuk Itu ada gitu loh Dan kesempatan-kesempatan yang lain Yang mungkin Jauh lebih Apa ya Lebih Prestige lah Silahkan Iya Mungkin passionnya Nggak disitu Oke Jadi memang Passionnya emang kerja Kayak Aku suka organize Apa ya Apalagi punya sendiri ya Apalagi punya Kuli event lah Tiani Aku tuh sebenernya kuli disco Kuli disco Berarti event yang di Diambil tuh juga Termasuk event banyak dong Semua dong berarti Kayak conference lah tadi Konser musik DJ berarti dong juga DJ juga Yang mana tuh yang paling seneng Aku tuh sebenernya Kalau personal Personally ya Pasti DJ paling seneng Nggak Pokoknya Pokoknya DJ aku seneng Pokoknya Semua yang berbau musik Itu sebenernya Favorit aku sih Jadi Maupun itu DJ Band Intinya Sebenernya Kalau personally Aku paling suka Defend musik Defend musik ya Conference kenapa Asal Conference sih Conference aku suka banget Cuman conference tuh Jadi beda Conference tuh Lama biasanya Challenge nya beda ya Challenge nya tuh Memang beda-beda Kalau conference tuh Biasanya Minimal Tiga hari Jadi Serius Mesti bener-bener Konsen Tiga hari Itu challenge nya Malah menurutku Lebih tinggi kadang-kadang Karena Karena saking Nggak ada Apa ya Kalau Rock and roll tuh kan Ya intinya Kamu have fun Ya betul Ya intinya ada barang Kualitasnya bagus Orang-orangnya juga Sekali kita sambil Enjoy gitu kan Kalau conference tuh Diam-diam tapi Mematikan kadang-kadang gitu Iya Kalau wedding beda Ceritanya beda lagi Conference tuh seru sih Jadi Kalau di bidang conference tuh Juga membuka Pikiran lah Kalau Sama kayak musik Oke Kembali ke awal lagi Itu Papa dulu Apa Menekuni dunia ini Udah dari kuliah Atau Mungkin setelah kuliah ya Oh mungkin setelah kuliah Jadi papa tuh dulu Bisnisnya Di Sound System Jakarta Oh udah Sound System Sumberia Sumberia Oh Sumberia Itu owner juga Maksudnya Papa masih kerja waktu itu Papa sama Omku Oh Oke Itu di Jakarta kan Di Jakarta Terus waktu Pindah ke Bali Sumberianya Dibawa juga ke Bali Terus waktu itu kan Bom Bali Iya Papa juga Sebenernya dulu tuh Mau Sebentar sebentar Itu pindah tahun berapa Papa ke Bali 97 97 97 Wih Udah lemah Lemah juga ya Lemah Sebelum 2 SID Itu bener-bener ketika Scene Ya kalian juga Lagi mulai Mulai naik Kita semua disini Rame-rame lagi buat band indie Oke Mas banget Jadi belum pernah Ke Kebun Vintage Coba Untuk datang ke sana Karena Yang kalian lihat Desainnya tuh Banyak sekali Apa Koleksi-koleksi Mobil-mobil Mobil-mobil Vintage Nah Yang saya pengen tanyakan Orang-orang vintage juga banyak Iya Banyak sih Kayak kalian Yang saya mau tanyakan Itu Untuk koleksi papanya tuh Juga Udah dari Semenjak pindah ke Bali Iya sih Jadi papa tuh Udah koleksi Mobil tua tuh Hampir 30 tahun Kali ya Tapi itu bukan Kuliah lah ya Waktu kuliah Mungkin papa masih Enggak Enggak Udah kerja Dulu belum bisa beli Masih Belum bisa beli Jadi Dulu papa udah mulai kerja Mungkin papa memang Hobinya disitu Yuk thank you Lalu Mulai pindah ke Bali Dan aku ingat Waktu masih kecil tuh Papa sering Kalau kita road trip Ke Jawa Cari-cari bangke mobil Jadi yang belum jadi nih Kan masih murah-murah banget Langsung Dibeliin dah sama dia Di taruh Di mana Di gudang Oh di gudang Terus mungkin di restorasi Sama dia Ya ya Yang mana yang dianggap Bagus di restorasi Gitu Gitu Jadi sebenernya kebon itu Apa ya Papa mungkin memang punya dream Untuk Apa mimpi Bikin museum mobil tua Tapi Dengan kesibukan kita Difokus Di bidang event itu Produksinya Fokus Fokus produksinya Mobil temanku Masih nyangkut gak disitu Masih dong Kita rawat Dengan baik Siapa yang Mobil disitu Jadi salah satunya Mobilnya Jering juga Ada disitu Udah dibersih-bersihin Udah dirapikan Udah Airsusnya udah bener Jadi Airsusnya udah bener kok Jadi biasanya Mobil itu Dimana mati Disana ditinggal Biasanya seperti itu Jadi maksudnya Kalau di kebon tuh Mobil-mobil gitu kan Disayang-sayang Jadi Tiap hari ada yang ngelapin Mobilnya jering kan juga Termasuk mobil Salah satu mobil vintage juga kan Yang di Mungkin teman-teman Kalau ada yang mau lihat Mobilnya Pak Dejering Bisa ke kebon Mungkin kebon nanti kita bahas Lebih ini Lebih dalam nanti Detail Gimana sih Apa sih kebon Karena itu sesuatu yang emang Big thing sekarang Yang di Sena di Bali Balik Tia ke dunia event tadi Tia sekarang Tia kan Event sekarang gimana Tia Nah masuk pandemi nih Event gimana sekarang Eventnya masih tidur kayaknya Kerasa ya Kalau event yang lain Mungkin masih tidur Tapi kalau di kebon vintage Waktu Aku diundang kesana Tetap jalan Tapi dengan masih sesuai dengan Protokol dan lain-lainnya Jadi Kita Aku sendiri sangat-sangat Berterima kasih Sama kebon vintage Sudah dua kali Bobby Cool dan Crew of Saint Manggung disitu Itu masih salah Apa Tinggal Maksudnya Hanya kebon vintage aja Yang bisa masih bikin event Pada pandemi ini Gitu Jadi sebenernya Kita sih Apa ya Kita mungkin punya Barang juga Kan dari Event production Kita memang punya barang Dulu tuh memang Event yang weekend market itu Belum Bukan misinya kita itu Jadi Kebon itu kan berdiri Sejak pandemi malah Tahun-tahun lalu Gitu Jadi Pada waktu Pandemi mulai Itu bulan Maret 2020 Ya Intinya Event-event pada cancel Tim kita Gak ada kerjaan juga Akhirnya kita Inilah Taruh lah Produktivitas mereka Di Kebon Untuk bangun Kebon nih Sebagai museum Mobil tua Pada waktu itu Aku lagi iseng-iseng Ngobrol sama papa juga Pak bikin Pasar luak Yuk Pengennya bikin Pasar luak Sebenernya Pasar luak mobil Maksudnya Mobil-mobil bekas Barang-barang vintage Sebenernya tujuannya Pengen bikin itu Tapi berkembang Saunya Waktu kita buka Pendaftaran Yang daftar tuh UMKM semua Jadi Microbusinesses yang Orang-orang yang bekas Kerja di hotel Segala macem Mereka Punya bisnis baru kan Kayak Bisnis yang Sebenernya bukan Itu alih profesinya Mereka lah Sebenernya Berarti contohnya kayak Yang non-vintage Berarti Non-vintage Kayak makanan Berarti ya Berarti kayak Lapa-lapa dadakan lah Dari temen-temen yang mungkin NPHK Berarti itu yang mendominasi Untuk Disitu ya Karena Kita kan bikin event juga Sebenernya gak Expect bakal Banyak yang ikut Involve lah Disitu Kita waktu itu Cuma pengen Bantu temen-temen ini Supaya bisa jualan Offline Sebenernya Karena mereka dulu Mungkin punya kendala Jualan online aja tuh Ya Apa ya Bob Beda loh Gak ketemu orang Ya betul Sama kayak Konser Streaming Beda banget Energinya Beda banget Semuanya beda Kamu Kamu pernah Konser streaming juga kan Iya pernah Gimana pendapatnya Yang pengen nanya nih Konser streaming Gimana Kan Tia nih Expertisnya di event nih Ya mungkin ngeliat banyak Energi di setiap event Segala macam event lah gitu Tia sekarang tiba-tiba Di pandemi nih Disodori Virtual concert lah Misalnya Ya kan Itu menurut Dari Sisi pelaku Showbiz Gimana Tia itu Sebenernya Ya kalau untuk Event online ya Apalagi konser online Menurutku sih Ya untuk sekarang Kita Sekali dua kali Oke lah Tapi mungkin Untuk kedepannya Kalau bisa ya Jangan seterusnya Begitu Iya betul Bobi ini Misalnya sebagai performer Dia kan Dapat energi juga Jadi dari audience Betul sekali Betul sekali Apa bedanya Kamu Ngerekam Kamu nyanyi Untuk Youtube kan Maksudnya Justru apa yang Membedakan itu kan Pada waktu kamu konser Kamu tuh Dan itu yang Nggak bisa digantiin Itu yang Nggak bisa tergantikan Oleh Teknologi gitu Mungkin itu Salah satu Gift dari Tuhan ya Mungkin ya Untuk manusia Untuk entertaining people Yang nggak bisa digantiin Gitu loh Energi itu yang Interaksi langsung Interaksi Itu yang paling penting Itu interaksi Dalam kita perform Dan itu Sesuatu yang Nggak keliatan kali mas ya Itu yang kita dapetin Dari penonton Feedback Dan itulah Berupaya Kemarin Aku sendiri juga Sempat Cara streaming Nggak dapet Sama sekali Energinya Walaupun kita Bermain sebaik-baiknya Atau bermain Sebagus-bagusnya Itu beda sekali Energinya Dan kita malah Nggak kurang Gimana ya Kurang Nggak fun gitu Jadinya Walaupun kita udah Ngeluarin forma kita Yang betul Bener-bener Iya Impatnya di Misalnya ini Bisnis lah Bisnis Event sendiri Gimana ya Untuk virtual Fatal gak sih sebenarnya Ya fatal sih Fatal banget ya Karena ini Mungkin aku jawab sedikit dulu Tentang tadi Mungkin Karena aku lihat Apalagi konser musik ya Sebagai Musisi itu kan Kamu nyanyi dari hati kan Jadi Yang kamu Hilang nih Sebenernya Emotional connection Sama orang Jadi Kalau kamu cuman Ngomong sama kamera Ya udah Ngomong kayak Sama diri sendiri Jadi Itu yang Kita sayangin lah Tapi ya sekarang Orang menurutku Masih bagus Masih berkarya Bisa online ya Itu juga Bagus sebenarnya Tapi Kedepannya ya Semoga ini bisa Apa ya Menjadi cuman Alternatif lah Bukan Mainnya gitu Paling gak sekarang Virtual concert The least You can do gitu loh Ya betul Daripada gak berkarya sama sekali Juga salah Itu istilahnya Kita tetep Apreciate Ini mumpung Ada wadah Wadah di Kebun Jadi band-band yang Pengen Pengen Perform disana Live Jadi Ayo mulai latihan Mulai bermain Mulai berkarya lagi Berkarya lagi Masalahnya sekarang Sudah ada yang namanya Audience Itu yang penting Itu real Mungkin Kemarin itu cuman Kita balik lagi Ke virtual concert Mungkin kita juga Perlu appreciate Orang-orang yang Membuat virtual concert Mungkin berpikirnya Daripada gak Apa yang bisa Menampung Teman-teman Musik Paling gak Mereka udah ada usaha Tapi Pada kenyataannya Gak bisa dipungkiri Balik lagi kita bilang tadi Gak bisa digantiin Live Performance itu Gak tergantikan Jadi tadi Pertanyaannya Wis juga Impactnya itu ya Impact ke event Gimana Jadi event itu kan Menurutku sebenarnya nih Pentingnya itu Untuk Perputaran ekonomi ya Jadi Kalau misalnya Ada event Orang bisa jualan Misalnya Sound operator Bisa Dapat kerjaan Dapat kerjaan UMKM bisa jualan makanan Itu tuh berputar ekonomi Calur Berkerjaan Gak cuman itu aja Pecalang dapat kerjaan Iya kan Pecalang Yang jual-jual baju bajakan Dapat kerjaan Pawang hujan Iya kan Baju bajakan Pawang hujan Degang arah lain Pasang yang anak Jadi kan biasanya Orang sebelum Nonton konser itu Pasti mereka minum Dulu kan Otomatis Penjual Penjual macam Arah Itu pasti Jualan Sekarang Oke Canggak konser virtual Konser virtual Penghujannya Gak dapat kerjaan Nah Jilanya kan Berarti maksudnya Tia Banyak loh Event Suatu event itu Ininya horizontal Banyak yang terlibat Di dalamnya Kayak Mungkin salah satu yang dia sebutin Operator-operator Dapat Dapat Job Terus Mungkin pedagang Di sekitar venue Bisa adat Dapat Pemasukan Polisi juga Ya semua lah Intinya Makanya bener Bila Ekonomi Jadi jalan Kalau kita diem Yaudah Sendiri-sendiri Kalau dibandingin konser virtual Berarti semua itu Gak ada kan Wipe out itu semua Ya mungkin Beda format Logikanya Gak mungkin kan Orang Mendatangkan orang aja Udah gak boleh Gimana mau Ada perputaran ekonomi Jadi di kebon itu Kan kita sebenernya juga Kayak tadi aku cerita Kita tuh sebenernya Gak sengaja Bikin event kayak gini Jadi Waktu itu Waktu kita mulai buat Ternyata Response dari teman-teman UMKM tinggi Dan positif Kita pikir Yaudah Kita kan punya barang nih Ada sound system Ada LED screen Ada apa Kita pikir Daripada barang nganggur Yaudah lah Kita gak rugi juga kan Kita buat gitu Maksudnya Kalau memang itu bisa At least itu Gak ngerugiin kita Tapi siapa tau bisa Nguntungin orang lain kan Jadi ya itu Yang kita lakukan Tapi kemarin di kebon Ada nih orang yang Mungkin Ngomong gitu loh Berapa sih ibu Berarti ini ngecasnya gede nih Setiap food stall ini Karena apa Ada LED LED screen loh Dan sound systemnya Oke lah termasuk Termasuk untuk Scoop segitu tuh Kalau kita nyewa tuh Ya lumayan itu loh Mas harganya Terus Terus datengin band yang Ya yang punya nama di Bali Dan Terus continue Setiap minggu Itu dari mana Itu dari mana Duitnya dari mana kan Banyak yang nanya gitu Ini pasti Apa Surthallnya Ini di cas mahal Pasti gitu loh Atau Ini ada Ada sponsornya nih Dari pemerintah Gimana sih Sponsornya Bikin market nih Gak sih Itu personal Maksudnya kita Memang Niatnya Memang tulus Pengen ngebantu sih Jadi sebenernya kayak Tahun lalu Ini cerita juga Ini hebat sih Support dari teman-teman Musisi ya Kayak Bobby juga Dari teman-teman Semua deh Musisi lokal tuh Saya salut sih Mereka tuh Ternyata Semuanya tuh Gak ada yang Kita liat Mata duitan gitu loh Mereka tuh semua Bener-bener Pure pengen berkarya loh Aku salut banget Bener I take my hats off Matanya duit Tangannya duitan Iya Tangannya gitu ya Gatel Gini tangannya Gak maksudnya Kalo dari pengalaman kita Aku kan yang mungkin Baru kenal banyak Teman-teman Oh gak mau Gak maniori Berarti ini bener Curahan hatinya Melihat musisi-musisi Bali Itu seperti apa The real artist ya Pelaku seni Sebenernya Jadi gak maniori Iya betul Dan tahun lalu Jadi Kayak aku mungkin Sama papa Papa kan jiwa sosialnya tinggi Jadi Kita Waktu tahun lalu Yaudah deh Kita sekalian buat Tiap minggu Malah waktu tahun lalu Tenen yang jualan aja Tuh kita free in Mereka gak nyewa meja Sebenernya Ini gak ada Biaya Dulu tahun lalu tuh Tiga bulan tuh Bob Jadi Kita kasih Yaudah free Mereka jualan Tapi setelah evaluasi Kita kan memang ya Anggap buat Promosi kebon juga lah Waktu tahun lalu Kan kita baru Iya Terus Pada waktu Banyak yang free Pendaftaran Kok mulai banyak yang Daftar Tapi gak dateng Jadi Orang-orang lain tuh Gak dapet kesempatan Buat jualan Akhirnya kita Yaudah sistemnya Bayar Ini aja deh Bayar meja Sewa Misalnya 50 ribu sehari Gitu kan Oke Ini sekarang sewanya berapa Per hari 50 ribu Ini weekend market Sabtu minggu kan Sabtu minggu Berarti mereka Sekali dateng 100 ribu doang Iya Bayar Oh ini secara lan Cuma weekend aja Weekend Kalau weekdays itu Apa yang ada disana Weekdays Ya museum Seperti biasa Vintage Banyak orang vintage Sama restoran Manusia-manusia Ante Aku kira itu Setiap hari loh Ada acara Event-ivant Namanya weekend market Weekend market Jadi dia Sabtu dan Minggu Jadi Weekend marketnya tuh Cuman Sabtu sama Minggu Kalau mau apply Mau jualan Berarti Cuma bayar 100 ribu Ya untuk 2 hari Sewa meja lah itu Sewa meja Berarti murah banget kan Sebenarnya Iya Murah banget Sekarang udah full belum slotnya Udah Ini kemarin Mau jualan Enggak siapa tau Mau jualan Jual ara Jual elektrokel Jual beguling Soal sekarang Beguling dimana-mana Apalagi kalau Bobby yang jual Pasti laku Sekarang Beguling itu jadi Ngetrend gitu ya Masa aja jadi Jadi Apa promonya Luar biasa Apa Kayak Teknikan banget sekarang Ya Bagus deh daripada Mereka Jadi underrated Iya betul Sekarang udah kreatif Sekarang packagingnya Sudah bagus Packagingnya udah Udah mulai Ini ya Kita ngomongin Babi guling Iya jadi Di kebun tuh ya Seru-seruan aja lah Terus mungkin Kalau dari perspektifku kan Aku liat Orang-orang happy Di kebun Jadi Pertama Event kita juga Nggak lepas Dari prokes lah Oke Ya Pasti Terus tuh Wah Jadi Orang masih lega Tetap Ada prokes Jaga jaraknya juga Masih Apa ya Di luar tuh Space nya besar Terus ada tempat Anak-anak bermain Jadi itu yang orang-orang seneng Dan dengan happy-happy kan Imunitas Iya betul Meningkat Berarti Nah ini Selain musik Gitu loh disitu Sama UMKM Apalagi disitu Cuma itu Apa ini Cuma ya Kayak mungkin Market-market yang lain Cuma ya bener-bener Profit oriented Dan Hura-hura aja nih Di kebun Kita yang pasti sih Mungkin profit juga Kita nggak profit sih Sebenernya Ya kita senang-senang aja Iya masalahnya itu Barang-barang kita sendiri Gitu loh Bob Jadi Dari panang nggak dipakai Mati Iya Kita sekalian Manasin barang lah Istilahnya Iya kan Setahun nggak berlunas ya Manasin barang Terus ya Kru kita dapet lemburan Kan lumayan Buat mereka Nah ini tujuannya Kita bukan mau Promo apa ya Ini kan Kita mau inspire Temen-temen mungkin ada yang Posisinya sama kayak Tia sekarang Mungkin bisa melakukan hal yang sama Iya betul Dengan wujud berbeda Yang kreatif Kayak gitu ya Nah mungkin Bisa diceritain Tia Selain kegiatan-kegiatan musik Dan UMKM Apalagi dia di Kebon itu Iya Apa ada kayak Kayak apa gitu Sosial mungkin ya Kemarin sempet Kita lihat juga Ada kegiatan sosial disitu Iya Jadi mungkin Sejak pandemi Apa ya Aku Fokusnya mungkin kan Menurun eventnya Jadi Aku merasa tuh Ada Chance dan opportunity Buat aku tuh Untuk ekspresikan Apa sih Passionku malah Dan kreativitasku Jadi Kan aku passionnya memang Di psikologi Anak kecil Yang gitu-gitu Jadi aku merasa Kebon tuh kayak Space untuk orang kreatif Bisa Berkreativitas Terus akhirnya Sempat lah Beruntung ketemu Teman-teman di Bali Yang memang bergerak Di bidang seni Dan Edukasi Jadi kayak waktu itu Kita sempet bikin Apa Belajar bikin Ogogo Mini Ogogo Sama Marmar Oh sama Marmar Terus waktu itu kan Oh itu bagus banget tuh Impactnya banyak yang Iya Terus Kayak next week ini Kita Collab sama Bali Drumholics Terus akhirnya aku Kita juga bikin Kelas Main drum Buat anak-anak Gratis Gratis Jadi Anak-anak Umur 5 Sampai 10 tahun Kebon siapin nih Kayak stick drumnya Kalau ada yang mau belajar Nanti ada coachnya Oke Lagi-nya juga Ada konser Kayak di Fable Itu juga Oh iya Waktu itu sama Yayasan Cahaya Mutiara Sama Jigo Teman kita Jigo yang luar biasa itu Oh iya 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 Saya ketemu dia kemarin Jadi itu Inspiring sih Orang-orang seperti mereka Jadi Aku pun merasa terinspirasi Karena Misalnya kan kasihan Dimana sih mereka bisa Siapa sih yang mau melirik Mereka kasih panggung Iya betul Nah Tia ini Sempet Mengakomodikan mereka disitu Untuk tampil Siap betul Dan itu sangat Itu salah satu sisi Sisi inspiring mungkin Yang bisa mungkin teman-teman Bisa consider gitu juga Mungkin Karena orang-orang seperti mereka Tuh gak mau dikasihkan Sebenarnya Maksudnya mereka itu Orang biasa Kayak kita Dan mereka itu Cuma kadang Pandangan mata orang aja Kadang-kadang melihat Kayak kasihan gitu Padahal mereka itu Biasa-biasa aja Perlakukan aku biasa saja Dan maksudnya mereka pun Malah semangatnya Kadang lebih hebat Dari kita-kita kan Iya betul Jadi waktu itu Aku bangga banget Mereka tuh bisa Manggung satu panggung Sama Bobby Waktu Jadi wah itu Gila sih Itu suatu kebanggaan Buat kita loh Jadi habis Yayasan Cahaya Mutiara Perform Terus Bobby and Grove Saints perform Jadi buat mereka tuh Pasti Itu thank you so much Wah sama-sama Sama-sama Seorang Tia Mau Apa Ke atas panggung Untuk bernyanyi Bareng dengan Walaupun apa lirik Maaf Gak sengaja gitu ya Tapi gak apa-apa Yang penting percaya dirinya SID juga Kadang-kadang Bukan band skill Kita cuma menang gaya doang Kalau betul Ya jadi Intinya Waktu itu juga Sempat kan Bagi-bagi Apa Yang sembako Buat para musisi itu Oh iya Tapi itu Kita ya collab lah Maksudnya kita Gak bisa lakuin itu sendiri Jadi Sebenernya tuh banyak Hal-hal positif ya Di Bali orang-orang Yang mau orang lakukan Kalau mau sebenernya ya Jadi Mungkin Aku bisa narik kesimpulan nih Gak semua Event Yang Impactnya gede Gak selalu harus Minta Minta Ngomongan Pemerintah gitu Iya betul Jadi Kita bisa bergerak sendiri nih Asal Resource ada Resource-nya ada Seperti Tia mungkin Karena dia kebetulan nih Berarti itu gak ada Gak ada dapet Dana dari mana Kan Tia untuk Kemarin Nah ini cuma buat Gini ya Untuk teman-teman juga Mungkin bisa Kalau emang ada Kemauan Pemerintah sebenarnya gak ada Gitu lah Gak Maksudnya kita Gak Masih cuan lah gitu Tidak ngarepin juga gitu Maksudnya Maksudnya kita juga gak bergantung sama mereka Jadi Iya betul Jadi Tia tuh punya semua resources Jadi Tia pake itu Ya kebetulan aja Kebetulan Untuk manasin sound system Karena ada Daripada Didiamkan Iya Dan akhirnya Tidak menjadi apa-apa Gitu Usak payu Iya Mending dihidupkan Iya Terus mungkin Aku juga Kenapa waktu itu Kita lanjutkan nih Weekend market itu Bob Karena Banyak cerita-cerita Dari UMKM Waktu itu Sama teman-teman Yang jualan Apalagi Yang bikin kita tuh Merasa Oh ternyata Ada manfaatnya Buat mereka Misalnya Banyak yang sebenernya Mereka tuh Depresi Bob Di rumah Mereka tuh Biasa ada yang Jualan ke kebon Tapi gak laku nih Tapi dia bisa nonton Kamu tuh Mereka happy banget Jadi mereka Ya saya pulang tuh Saya happy banget Ya gak apa-apa Dia gak laku gitu loh Terus misalnya Mereka bisa Ngenalin produknya Ke orang-orang Terus misalnya Jadi Mereka tuh Terbuka pikirannya Misalnya dengan kita Adain talk show Macem-macem lah Buat edukasi Jadi Kita kan banyak Yang nganggur nih sekarang Daripada gak ngapa-ngapain Itu yang buat stres Iya kan Jadi Ayolah kita bikin Gerakan sesuatu nih Yang positif gitu loh Kan we need good energy Gitu loh sekarang Iya Itu aja sih Jadi untuk Yang apa Bisa sewa slot itu Itu bisa Seterusnya Atau Punya limit Tengah waktu untuk Per minggu dia Per minggu Jadi misalnya Nanti next week Kalau mau daftar lagi boleh Gak daftar lagi Oh gitu Takutnya di Di monopoli gitu Sama dia terus-terus Sedangkan yang lain Gak bisa masuk gitu Gak gitu Gak ada Bebas Bebas Pokoknya kita tidak ada Binaan Kita tidak terikat lah Intinya Ya kalau masih mau jualan Bagus Kalau gak ya Gak apa-apa gitu ya Gak maksudnya kan Siapa tau bagus Dan rame kan Jadi mereka tuh Pengen jualan terus gitu loh Pengen jualan terus Tiba-tiba yang lain mau masuk Karena slot sudah penuh Aku gak dapat-dapat slot Gitu Iya betul-betul Good question Tapi itu biasa Mereka udah tau sih Misalnya mereka akan Apa Pas kali laku Mbak aku langsung daftarnya Buat next week Jadi ini sistemnya First come first serve Atau First come first serve Jadi ya lebih fair lah Iya Wow keren Super keren Biasa Jadi ya seperti bilang tadi kan Mungkin event Kalau emang ada kemauan Ayo dong teman-teman Yang mungkin posisinya Sama kayak Tia Mungkin bisa stimulate lah Stimulate teman-teman Paling gak teman-teman band lah Di Bali Biar punya Ada panggung gitu loh Mungkin sekarang kan Di kebon Dimana lagi ada panggung Oke Pertanyaan lagi Misalnya untuk band-band Yang mau manggung Itu dia harus Mendaptar sendiri Atau misalnya Dari kebonnya Yang cari band Nyari-nyari talent Atau ada audisi gitu dia Enggak sih Kebon's got talent Emang kita Audisi dulu Tapi aku berasa gini Banyak kan yang ngirimin Apa Musik tiap hari Bob ke aku Maksudnya Aku Ini juga cerita Ini nih Berupa CD Berupa WhatsApp file audio Iya Jadi CV gitu Iya Jadi Aku Surprised Jadi sejak Movement kita Tahun lalu itu Kemarin kan aku Datang nih Berapa band Yang udah manggung Di kebon Itu hampir Seratus Oke Seratus band Maksudnya Dan itu Seratus band kan Gak cuman band-band Yang udah nasional Maksudnya itu Teman-teman Yang berita Itu udah Ada seratusan Udah ngetalenta Jadi yang belum bisa manggung Sudah ribuan Nah jadi ada gak Gimana caranya Untuk menyeleksi Band-band yang Yang tampil disitu Yang ngirimin lagu Yang ngirimin lagu Tadi Pernah gak Untuk Wah ini bagus Ini tolong Dicari bandnya Ajak manggung disini Pernah gak Gitu Ya mungkin Atas rekomendasi Teman-teman juga Kadang kan ada Atau yang memang Mereka pengen manggung Kita Ya Kasih slot Gitu Dan kadang kan Ada juga dari Komunitas band itu Misalnya mbak Ini mau manggung Ya asal musiknya Kan kalau di kebun Acaranya sampai Jaman 6 aja Jadi disesuaikan lah Musiknya gitu Sama eventnya Memungkinkan gak Misalnya Kalau diadakan band Itu Di weekdays gitu Misalnya untuk band-band Yang mungkin belum punya masa Atau band Yang hanya pengen perform aja Memungkinkan gak Memungkinkan gak Kalau weekdays Sekarang kita belum Bob Karena Kita juga kan Masih Apa ya Berkompromi lah Sama tetangga-tetangga kita Itu ya Walaupun ya mereka Support Disitu pemukiman juga Iya Karena kita tuh Di pemukiman Apalagi saat terakhirnya Sampai jam 6 sore aja kan Iya Masih kalau weekend itu kan Memang tetangga-tetangga kita aja Pada ikut jualan Gitu loh Di weekend market Pasti ada ngerti lah Cuman kalau tiap hari Mungkin kita juga Masih Apa ya Kita gak terlalu mau ganggu Mereka Oke Berarti ini Dia udah banyak kenal band Bali Berarti ya Gara-gara ini ya Gara-gara ini Aku bersyukur loh Banyak kenal sekarang Temen-temen band Bali Berarti belum pernah Undang band nasional nih Ini nasional Bukan maksudnya Kurang nasional Apalagi Jangan lah Aku Jangan lah Sampai sengaja Datangin band Misalnya nih Dari Jakarta Kita Untuk meramaikan Weekend market Kita start di circle Yang paling deket dulu lah Wih luar biasa Kita harus start Dari Dalam Iya kan Kalau dia mereka tertarik Kan dia datang sendiri Harus bikin semua narik Kan kita mesti Ya kan Jaga hubungan dulu Sama yang deket Baru Ya mungkin nanti Next time Kalau memang Ada band-band dari Jakarta Kita juga open Iya betul Kalau mereka mau main Ya sangat Sangat bagus Iya Dan maksudnya kita Karena Mungkin Weekend market tuh Bukan Cuma main attraction Bukan musik soalnya ya Itu lebih ke UMKM bener gak sih UMKM sih Lebih ke situ Dan kayaknya musisi-musisi tuh juga Sebenernya kalian tuh You have no idea How much you've helped them Jadi Waktu itu nih cerita lucu Waktu tahun lalu Ada satu Tenen dia jual jamu Anak muda Dia tiap minggu ikut Weekend market di kebun Nonton terus nih Band-band di kebun Ada nafikula Ada kamu Ada segala macem Mulailah terinspirasi dia Dia cerita sama aku Katia Kita mau buat band Sama tenant sebelah Yang jual ayam geprek Aku langsung Hah Katia mau manajerin kita Belak Tiga Jadi cinlock Cinlock Iya Jadi mereka tuh Sebenernya terinspirasi sama kalian Gitu loh Jadi kayak Oh iya aku sebenernya juga bisa main musik loh Jadi Keren Tapi di kita juga banyak Gus ya Selama saya di Manggung Itu banyak sekali Hal-hal yang hampir sama Tiba-tiba mereka Outsider sama Lady Rose Ketemu akhirnya Jadian Nikal Anaknya di bawah Ini anak kita udah segini Kayak gitu Itu banyak Iya Itu banyak sekali Si itu benefitnya Konser offline Iya Bener-bener Kalau online gak bisa gitu Bisa ketemu jodoh Kalau online Terzong Iya Kalau Live chat Kalau gak we chat Tadi Tadi Gini Kok putul Kebon ini Nextnya apa nih Apa terus Bakal seperti itu Selain UMKM Sama band Apa lagi Yang mau Diprogressin Apa next lagi Kira-kira ini Apa Kita sih masih Mau rapin Museumnya Maksudnya kurang rapi Kurang Itu belum 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 Jadi Museumnya tuh Mesti kita Mesti rapihin Basar Basar OCD Aku gak OCD Lo ya Luke who's talking Jadi Intinya Kalau di Kebon itu kan Kita juga masih Kayak Kebon itu shift Apa ya Kita ini shifting Profession Sebenernya Jadi Di kebon itu Kita masih siapin Tenaga kerganya Maksudnya Yang ngelap-ngelapin Mobil itu Perlu tenaga Betul Itu gede lagi Berapa ada mobil Yang ngomong Di kebon itu Ada 10 Aku nyuci mobil 1 10 50 Berapa Lebih 150 Ada tuh Aku pernah hitung kok Kamu ngitung Boleh minta Ada tanya Aku aja Gak tau 151 Sambil nunggu Sambil nunggu Kru Soncek Aku ngitung-ngitung Ternyata Bobi Pantas Diam aja Dia di kebon Ya tapi Memang berat sih Ngurusin satu mobil aja Udah Capeknya Maksudnya Pegawanya udah Berasa gitu loh Apalagi Yang sebanyak itu Untuk maintenance Untuk bersih-bersihnya Maksudnya itu Mesti kita pikirin Maksudnya jadi Ada manpowernya Terus Resourcesnya Kita mesti pikirin Jadi ke depannya Kemudian kita Go with the flow dulu lah Sekarang gitu Sedangkan kan Ya kita berharap Kalau Bali mulai open lagi Event mulai ada lagi Ya kita bisa Paralel lah gitu Sekarang Tia buat event tuh Ada pernah Ada ini gak sih Teguran Tia Ya Karena kitanya juga Hati-hati sih Jadi kita tuh Memang Apa ya Hati-hati dalam Artian apa nih Kucing-kucingannya Hati-hati Gak sih Kita gak hati-hati Kucing-kucingan Malah kita Ya open Sebenernya Jadi Ya itu karena tadi aku bilang Eventnya Kita mungkin Kita bekerja sama Sama desa adat juga Iya betul Terus Kita memang terapkan prokes Di dalam Maksudnya Ya tetep Apalagi mungkin Kalau event di Kebon itu Kan kayak tadi aku cerita Kita Outdoor mungkin orang Lebih merasa nyaman gitu Oh betul Dan Apa kita memang Suggest orang untuk Pake masker Segala macem gitu So far Masih positif Tanggapannya Iya Dan event yang pernah Dibikin yang paling Besar dan luar biasa Itu kan waktu event yang Nonton Pake mobil itu ya Oh iya Oh iya Hilang gak sih Enjoynya orang Kalau misalnya orang Pake masker gitu Hilang gak sih Enjoynya menurutnya Enggak sih Mereka kayaknya enjoy aja Asal ada sate babi Mereka kayaknya enjoy-enjoy aja Liat nonton musik Maksudnya Udah lupa Yang namanya Maksudnya Pake masker tuh Bukan beban lagi Sebenernya Kalau kita liat ya Mungkin Ya mungkin Bisa kesimpulan juga ya Ya bisa Seperti Udah Sempat nonton Terus Merasa happy Itu kan berarti Immun udah mulai Udah pasti Udah naik gitu loh Bisa membuka Dan meluruskan juga Pemikiran teman-teman Ya Daripada di rumah aja Terbelenggu terus seperti itu Daripada ngeributin terus seperti itu Buat aja event Iya Nyata gitu loh Nyata kan gak Gak cuma kayak Ngeributin sesuatu yang gak ada gitu loh Mending Maksudnya bukan yang Sesuatu yang gak ada Artinya yang gak ada ujungnya gitu loh Ya jadi Memang kita Ya beruntung lah Event kita mungkin Banyak manfaat Juga Ke teman-teman Terus Kemarin juga sempat ngobrol ya Karena Kita maunya kan Ini holistik ya Impactnya Jadi Orang mungkin gak terpikir Dengan UMKM Atau dengan Adanya musik Segala macem Domino efeknya tuh Sebenernya panjang gitu loh Sekarang Kemarin sempat cerita-cerita Di Bali tuh Tingkat kriminalitas Tambah tinggi Bob Dengan orang gak punya kerjaan Iya Stress orang gak Stress orang Maksudnya sekarang Dengan orang bisa jualan Mereka at least Dapat pemasukan Itu orang feeling positif Maksudnya Apa ya Itu sebenernya lebih baik Gitu loh Ya betul Daripada kita diem aja Iya betul Terus ya sekarang Kemarin baru denger ya Di Bali tuh Apa ya Pencurian motor tuh Peningkat pesat Maksudnya Jadi Tingkat kriminalitas tuh Tambah tinggi Dengan orang gak punya kerjaan Ya bener Harus segera lah Modelnya di Ini disembuhkan Mungkin Gak cuma kebon Mungkin ya Iya Semua Lo udah mulai istilahnya Gak bisa terus begitu loh Kayaknya Kalau bisa Bali cepat dibuka Ya Maksudnya mereka berontak Tanda kutip berontak Cuma berontaknya Dengan Dengan Apa ya Diplomatis mereka gitu loh Artinya buat event tetep Ya walaupun For now mereka Ngikutin prokes gitu loh Dan yang lain Iya prokes dan mungkin Ya dengan For the better good Kan gitu loh Dan kalau memang Bali Beneran jadi Green zone gitu kan Lebih Maksudnya kita Lebih pede Untuk buka lah Sebenernya Tapi Ya itu untuk Kelangsungan kehidupan Semua juga sih Iya bener Bali tuh bener-bener Dependensnya kadang-kadang Sama orang luar Itu mungkin bisa dibuktiin Sama Tia Dan Sudah hampir setahun ya Tia ya Mungkin di kebon Sudah Melakukan itu gitu loh Dengan Kenapa gak bisa gitu loh Kita Tia bisa buat event Dan yang lain Disitu Tanpa harus Terintervensi oleh hal-hal Seperti itu kan Jadi Dan maksudnya so far Masih positif Terus ya aku lihat Venue-venue di Bali Banyak yang keren-keren juga Yang melakukan hal yang sama Bener Balik ke Bobi bilang tadi Tia kemarin dulu kan Buat event gede tuh Di Ubud ya Iya itu tahun lalu Bali Revival Bali Revival Itu sebenernya Inisiatif kita Untuk Bukan buat apa-apa sih Buat sebenernya Dengan gak Bisanya event Kita nih dari pelaku Industri event Merasa Gimana nih caranya Apa sih Formula nya Untuk bikin event sekarang Tapi kan Kita pun juga ini Mencoba Bukannya kita mau set Ini standar Harus event seperti ini Enggak Jadi ini cuman inisiatif kita Untuk nih loh Event kompromi Itu seperti apa sih Sekompromi-komprominya Kita Dengan gak deket Sama orang Iya Jadi kita buat yang simple Waktu itu dengan Apa Mobil Jadi orang tuh Kita bikinin kotak-kotak Ada jarak lah Yang penting Bisa lah Buat acara lah Buat acara ya Dengan Ada adanya aturan Dengan kita ikuti Aturan-aturan gitu Ya dan waktu itu Kita Apa Dapet Mungkin event yang terakhir Dapet Ijin dari gugus Covid ya Waktu itu Kita simulasi sama mereka Hampir berapa kali Oh iya Dari gugus Covid Terus Yaudah kita memang Disupport waktu itu Eventnya Dan Ya Puji Tuhan Aman sih Waktu itu Iya Berarti itu Pembuktian lagi itu Waktu itu kan Artinya Mungkin Tia ini Bisa membuktikan Analoginya gini Kamu cemplungin aku ke air Aku masih bisa hidup gitu loh Ya kan Bukan berarti Harus nerima Ditenggelemin kan Istilahnya kan Dikasih aturan seperti ini Kita Berusaha Berontak dan keluar Survive di aturan itu Gitu loh Ya kan bener kan Jadinya Yang kembali revival Waktu itu Tapi gak bakal Terus kan Seperti itu Eventnya Gimana Dari Perspektif Event Organisasi Event Ini Laku event Gimana menurut Seperti itu Bisa terus gak sih Mungkin menurutku Pasti banyak Cara-cara kreatif Yang akan muncul sih Jadi Gak akan Gak akan Cuman satu cara Mungkin Pasti banyak Orang tambah kreatif Tapi ya Semoga Orang masih bisa Bercengkrama Bareng lagi Kalau eventnya Cuman Untuk sekarang ya Kita harus kompromi lah Kalau masih mau ada event Iya Tapi itu The next kan Artinya Bali revival itu Kalau Saya lihat itu Sebelum Kebun vintage ini Melakukan event juga kan Jadi berarti Udah level up berarti dong Dari dulu di mobil Sekarang udah berarti Udah konser biasa Berarti itu Itu mungkin Harapan juga Buat teman-teman ya Kayak Kita menuju ke situ nih Iya Harapan besar nih Dan banyak juga Yang ikut Untuk membuat acara yang sama Betul Dan venue-venue lain juga Menyemul nih Seperti apa Kayak ada orchard Ada balkan Itu Kayak itu Mengakomodir band-band Lokal Bener luar biasa itu Jadi Mereka-mereka itu Termasuk Tia sendiri Itu harus dibeli Apresiasi tinggi Thank you Iya kan Seperti itu Karena mereka Makanya kita undang ke sini Iya Inspiring Karena mereka Mereka itu bisa Stimulate Scene musik di Bali Intinya ya Jaga Tetep lah Jaga kesehatan Kamu sendiri Jaga diri sendiri Mungkin itu kesimpulannya ya Sementara Ini Tia gimana Mungkin pesan terakhir nih Buat Buat temen-temen Hellcase nih Apa nih Jadi In terms of event And music scene Yang Tia selama ini Udah gelutin Yang baru Tia gelutin Terakhir Setahun terakhir ini Gimana Tia Kira-kira Mungkin temen-temen Mungkin ada yang nonton Outsider Mungkin banyak yang nonton Apa nih Harapan nih SID bakal manggung Di kebon gak sih nanti Iya pasti Asik Sebentar lagi Tenang aja Gimana Tia Kira-kira buat temen-temen Buat temen-temen sih Pertama aku Juga mau mengapresiasi Semua temen-temen musisi Yang sudah pernah Mangung di kebon Udah support gerakan kita Juga udah Support temen-temen UMKM Kalian tuh banyak Memberikan inspirasi Buat kita semua juga Dan Yang terakhir itu juga Intinya jangan pernah menyerah sih Don't give up Betul Maksudnya journey kita tuh Gak cuman sampai disini kan Jadi Kita nih cuman Dihadepin sama Apa Tantangan hidup Ya Hidup memang kayak gini gitu kan Harus ada tantangan Jadi You know You'll Be stronger after Jadi Jangan pernah menyerah guys Semangat Luar biasa Oke Sudah hampir Empat jam Kita Empat jam ya Empat jam Gak kerasa ya Empat setengah lah Dan saya sendiri juga Baru dua kali jadi host Kenapa saya mau jadi host Karena Saya sendiri pengen banget Mendapatkan pengalaman-pengalaman Dengan sama orang-orang Biasanya kan hanya Saya hanya tahu tentang Maksudnya Hanya Teman-teman Atau fans aja yang Yang hanya minta foto Hanya minta tanda tangan Dan blablabla Dan sekarang Saatnya saya untuk belajar Makanya ini Hikmah Kita ambil hikmah lah ya Mungkin pandemi ini Kita gak usah omongin lah Gimana negatifnya Udah pasti lah Kita Impactnya luar biasa Ke semua orang ya Termasuk Ya khususnya kita-kita sekarang Cuma Kita harus ngambil lagi hikmahnya kan Karena pandemi kita bisa saling Sekarang ketemu Ya sekarang duduk disini kan Mungkin Karena pandemi juga Kalau gak mungkin Makal tetap Di BNDC sih Di BNDC Di depan komputer Gimana kira-kira Cocok untuk Next host nih Apa gak cocok Ya intinya Apa Kalau kayak tadi kamu bilang Mungkin kalau gak Karena pandemi Aku gak akan United sama kalian Semua Iya betul Pasti udah acara yang beda-beda Benar-benar Ada suatu yang bisa kita ambil Dari situ Harus lalu Segala sesuatu harus Pasti harus ada hikmahnya Mungkin Kata-kata terakhir Dari Mas Bobi Oke Terima kasih Tia sudah datang Ke acara Thank you so much Dan pastinya Saya minta maaf Sebesar-besarnya Karena Apa Saya kurang bisa Ber Kayaknya dari tadi Biasa seru-seru Anak aja Seru harus Jadi selalu seru Dimaklumi Aku juga Tolong dimaklumi ya Oke Terima kasih Buat Hellcast Yang sudah Yang menonton acara ini Semoga selanjutnya Kita akan Ajak bintang tamu lainnya Bersama Mungkin sama Wis juga Nantinya juga Dan Host-host yang lainnya Yang Tentunya yang tetap Inspiring Iya betul Dan Apa Masih ide-ide Dan Positif Thank you Sampai bertemu lagi Thanks guys Sampai bertemu lagi Sampai bertemu lagi Sampai bertemu lagi